Eng Jiao Wong Jilid 10. Kenapa aku tidak mau omong terus terang? Pikirnya. Perbuatannya Chit Mio pun bertentangan dengan aturan. Kaum Kang O, dia menyalani aturan kaum sendiri, cuma karena ia peroleh bantuan dari dalam, dia dapat abdobi matanya Liong Tau Hyo Chu di Gantonsan, tidak ada orang yang berani ganggu dia atau bocorkan rahasianya, hingga dia jadi sangat merdeka. Lambat launda akan dapat kutukannya. Maka aku tidak berhianat jika lau aku membuka rahasianya ini. Setelah memikir demikian, ia kata pada Chu In Em Chu Em Chu, aku lau bau tian bukan bangsa takut mati, kalau sekarang aku bicara, bukannya aku tentangi aturan kaumku. Sebenarnya Li Tuchu Li Tau Hao Oliok Chit Mio ini, Tuchu dari Barat, adalah perempuan cabul, kelakuannya yang buruk itu menodai juga kaum Hang Bweopang. Sebetulnya aturan kita keras, setahun sekali, Chong Chu Che O, Ketua Pusat, bikin pemeriksaan kelakuannya Hyo Chu dari cabang, secara diam-diam atau berterang, dan yang ditugaskan adalah Hyo Chu dari Luye Sem Tong atau Gwa Sem Tong, yang berkuasa untuk segera memberi hukuman di tempat. Li Ok Chit Mio Li Chin menjaga diri, kecuali rumahnya ini, dia punya tempat rahasia di puncak Sin Li Hang di Gunung Liang Seng San, maka itu, dia sekarang pasti sudah kabur ke sarangnya itu. Ada sukar untuk sampaikan puncak itu, baik siang terutama malam. Tidak ada jalanan untuk sampai di sana. Jauhnya dari sini tiga atau empat li. Melainkan dengan ambil jalan dari belakang gedung ini, ada satu jalanan kecil yang memotong. Itu adalah suatu jalanan rahasia, untuk itu, orang harus ikuti petohonan yang liu yang baharu ditanam. Ada beberapa solokan atau jurang yang mesti dilalui, tapi di situ dipasangkan jembatan papan. Siapa keliru ambil jalan, dia tentu akan terjerumus ke dalam jurang. Sesudah sampai di puncak, segera akan tertampak sebuah kubil kecil. Hektometer tiba-tiba cuin memotong, sampai si penjahat kaget dan berhenti dengan tiba. Bicara terus pendeta itu kata. Asal kau mendusta, lihat api yang sudah berkobar besar itu. Kalau kau ayalan, kau nanti menyesal. Boutian pun lihat api, yang sudah berkobar. Ia insaf, tak dapat ia men gila. Kubil itu dinamakan Liok Siye Cheng Siung Em, ia lalu melanjutkan. Itu berarti kubil perseorangan, kemana tak dapat orang datang bersujud dan orang pun ditamparnya. Penjaga kuil ada satu nyonya tua, yang matanya tinggal sebelah, dan dua budak perempuan. Jikalau ada orang lelaki di sana, apabila orang itu bukannya pemuda cakap yang menjadi kurban penculikan, tentu ada orang kaum sendiri yang biasa main gelah dengannya. Demikianlah apa yang aku tahu. Orang durhaka kata cuin dengan sengit. Satu tempat suci dia jadikan tempat kotor, dia harus disingkirkan. Lantas Nia Kowini tanya pikirannya kedua kawannya, dia pasti tak berani dustakan kita, kata Eng Jauwong yang bersama Ban Liutong telah perhatikan orang Shilowini. Mereka percaya orang bicara dari hal yang benar. Sekarang, sudah jauh malam, mari kita berangkat. Pendeta itu manggut. Ban Loosu, tolong kau bawa binatang ini, ia minta pada Liutong. Ia lihat api sudah mengurung mereka. Siok Beng Sin Ie belum menyahuti atau Ong Tu Leong sudah mendahului. Ia totok orang pada dua jalan darah Wee yang Hiat dan jalan darah Hiyeh Hiat. Totokan yang belakangan ini untuk merdekakan Boutian dari. Totokannya cuin em cu tadi, hingga darahnya jadi bisa mengalir pula seperti biasa. Mari kita berangkat kata Ia seraya menyambar orang punya lengan kiri, untuk angkat tubuhnya sedang tangan kirinya dipakai menyingkap ujung bajunya sendiri, sesudah mana, ia berloncat naik. Kelihatannya Boutian terangkat secara enteng sekali. Ban Liutong susul Suheng itu, ia sendiri diikuti oleh cuin, yang kembali diiring kedua muridnya. Mereka menuju ke ujung barat daya kemana api belum merembet, mereka turun di luar tembok pekarangan. Di situ kedapatan beberapa rumah lain. Semua ini tak ada gunanya, habiskan saja, kata cuin kepada dua muridnya. Siu Seng dan Siu Sian menurut, dengan cepat mereka bakar rumah itu, kemudian mereka susul guru mereka. Di tempat sedikit jauh mereka singgah, dari situ mereka tampak api meraja lelah. Di sini Eng Jiao Wong lepaskan Boutian. Kau kelihatannya sudah menyesal, di sini kami buktikan janji kami, ia kata pada penjahat itu. Sekarang kau boleh pergi. Bukan main lega hatinya lo Boutian, hingga liang simnya terbangun. Hiap kek sekalian ada welas asih, biar aku satu penjahat, aku toh punya hati, kata ia, maka apabila ada ketikanya, pasti aku nanti balas budi kebaikan ini. Ia lantas paikui, setelah itu, ia lari menghilang di tempat gelap. Eng Jiao Wong beramai memutari rumahnya Liok Cip Nio, mereka baru berjalan tak seberapa jauh di belakang kebun, tiba-tiba mereka mendengar jeritan di tempat tak jauh di mana tadi Boutian menghilang. Mereka seperti kenali suaranya penjahat tadi. Eng Jiao Wong segera loncat ke arah jeritan itu, lekas sekali ia sampai di ujung pepohonan lebat. Segera, pada sebuah pohon, ia tampak Boutian gedang senderkan diri, tubuhnya gemetaran, tangan kirinya memegangi sebatang piau, tangan kanannya mengusap paha kirinya. Dia pun terdengar mengeluh tuju, biarpun T.E. Chu bernyali besar, tak nanti T.E. Chu berani berhianat. Sebenarnya aku tidak tahu ke mana perginya Liok Cip Nio. Tadi aku sebut puncak Sin Li Hang, itu ada ocean belaka, aku mengucap demikian karena terpaksa. Benar aku tak tahu Cip Nio pergi ke sana atau tidak. Harap tuju ampuni aku. Lo Boutian bicara terhadap satu orang yang berdiri setumbak lebih jauhnya dari dia. Orang itu berumur kurang lebih 60 tahun, kumis jenggotnya berewakan, hingga mukanya tak terlihat nyata, tapi tangannya yang kiri menyekal sebatang golok besar. Binatang dia berseru, tangan kanannya menuding. Kau berani berhianat. Kau takut mampus. Bagaimana kau berani jual Hong Dweepang? Kau ada punya berapa batok kepala? Tanda petik. Tujuh, jikalau aku dusta, aku akan terima pembalasan hebat. Boutian kata pula, Boutian, jangan kau ngoce, mementak pula orang tua itu. Cipta lo ocu tak percaya sumpah. Apakah kau ingin tunggu sampai aku turun tangan? Tanda petik. Didesak demikian, Lo Boutian jadi nekat. Sambil angkat piau di tangan kirinya, ia kata dengan nyaring. Kematian atau kehidupan ada jalannya, dasar aku tak mesti binasa di dalam api berkobar, aku mesti mampus di ujung piau, beginilah nasibku. Hang Lun, kau jadi cucu tetapi kau tidak adil, maka dengan binasa di tanganmu, aku tak puas. Hang Lun, di depanmu ada satu perempuan centil dan cabul, yang merusak, nama Hong Dweepang, kau lepaskan dia, kau tak berani menghukumnya, kau cuma bisa tindas kami yang lemah. Hang Lun, baiklah, aku nantikan kau di Kotalblis. Setelah mengucap demikian, Boutian angkat lebih tinggi piau di tangannya, rupanya dia hendak tikam kepalanya sendiri. Melihat demikian, Eng Jiao Wang menoleh pada dua kawannya, Ing sudah hampirkan dia. Pergi lekas ke Sin Li Hang, urusan di sini serahkan padaku kata ia sambil tangannya diulaskan, sesudah mana, ia berlompat ke arah orang jahat itu sambil ia berseru kepada si orang tua bandit, Apakah kau seorang sahabat Kang O? Dalam usia tuamu ini, bagaimana kau bisa antap perempuan hina jene mengganas? Kenapa kau justru hinakan orang yang lemah? Tanda petik. Terkejut Hang Lun, si orang tua, tahu ada datang orang tak dikenal yang mencampuri urusannya. Di lain pihak, Bo Tian kenali orang yang bebaskan ia dari kematian, hingga legalah hatinya akan dapat pertolongan pula. Tui Ye Hun So Hang Lun si orang tua pengejar roh adalah cucu atau ketua dari Silo Chong Tu, pusat bagian barat, dari Hang Weepang. Dia kesohor buat keganasannya, tabaatnya keras dan jumawa. Dia baharu saja terima tugas dari pusat umum untuk menyambut Ye Bun Tu Chu Tai Chin Hei dan Song Cheng yang sedang antar. Kedua kurban penculikan mereka, ialah murid-murid dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei. Berhubung dengan tugasnya ini, ia sudah lantas bekerja. Pertama ia kumpulkan semua orang sebawahannya, yang terdiri dari Cap 1 atau 13 Cabang Tu, untuk kewajibkan mereka siap sedia, akan seberang waktu sambut dan bantu Tai Chin Hei dan Song Cheng. Karena ada kekhawatiran pihak musuh nanti mengejar atau merampas, semua cucu mendapat pesan supaya berlaku waspada. Demikian sudah terjadi, tatkala kedua kurban sudah diantar sampai didusun di mulut Gunung Siaw San, pihak Hang Weepang mendapat tahu ada musuh yang susul mereka, atas mana Hang Lun sudah lantas bersiap. Ia sendiri pun ingin mencoba menemui jago dari Hoa Yang Pei. Begitulah ketika Tioh ia bisa lolos, Hang Lun lantas atur persiapannya. Ia telah tinggalkan suratnya di Hotel Kit Seng itu. Ia atur tujuh rombongan orangnya, yang dipencar di Ang Tau Po dan jalanan ke Liang Seng San, ke Han Seng Tin. Ia hendak bikin musuhnya tersesat jalan. Dalam ikhtiarnya ini, Hang Lun peroleh hasil. Hal ini sudah terjadi disebabkan terutama pihak pengejar berjumlah sedikit dan tidak kenal baik letak dari pegunungan itu, hingga Eng Jau Weng sendiri kena disasarkan. Hang Lun gerang mengetahui pengejar terbagi empat rombongan. Ketika ia terima laporan hal tiga murid musuh sedang menuju ke jalanan Liang Seng San, ia sendiri pimpin sejumlah orangnya akan bekuk lebih dahulu tiga musuh itu, untuk bikin malu pada Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei. Rombongan murid Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei yang dimaksudkan itu adalah Su Tau Kiam dan Cho Heng bersama Siu Seng, murid nomor dua dari Chu In Tai Su. Di antara mereka ini, Su Tau Kiam ada yang paling lihai, tetapi dia telah dipesan oleh gurunya untuk tidak usilan. Di tengah perjalanan, supaya mereka bisa lekas sampai di Ang Tau Pau untuk berkumpul. Mereka ini berjayan tanpa mengetahui bahwa pihak musuh mau mereka. Mereka tidak mau usilan tapi musuh justru usilan terhadap mereka. Musuh anggap mereka hendak mensatrukan pihak Hang Bue E Pang. Dengan cerdik Hang Lun perintah orangnya sasarkan Su Tau Kiam bertiga ke jalan cabang arah Hon Seng Tin itu ada bagian belakang dari liang sengsan yang sunyi, di situ ada sawah yang berdamping dengan rimba, jalanan cuma ada jalanan kecil untuk petani. Su Tau Kiam sudah lantas lihat beberapa bayangan berkelebat di sebelah depan dan lenyap, ia jadi tidak senang, ia penasaran. Ia memang bernyali besar dan percaya benar bugainya, ia tak sudi mundur. Ia tidak puas ketika Siu Seng bilang, biarkan saja musuh yang harus diserahkan kepada guru mereka. Tapi mereka berada di depan mata, mustahil dia dibiarkan saja? Kata muridnya Eng Jiao Wong itu. Siapa tahu, karena ini, kita akan dapat tahu di mana sawah yang kita disembunyikannya. Ah percaya penjahat punya sarang di sini. Siu Seng tidak berani menentangi terus, sedang Chow Heng siap sedia akan iringi Chow Heng itu begitulah, karena mereka mencoba mencari beberapa bayangan itu, dengan sendirinya merekalah yang lantas kena dikurung musuh. Orangnya Hang Lun itu berjumlah 13 dan semuanya punya kegesitan, mereka pun pandang ringan pada tiga musuh itu, setelah mengurung, mereka segera mulai dengan penyerangan mereka. Baharu satu gebrakan dua di antaranya segera menjadi korban pedangnya Su Tau Kiam dan Siu Seng. Melihat demikian, Hang Lun jadi gusar, maka ia hunus golokim Pue Tu dan terjang Su Tau Kiam. Dengan goloknya itu, ia telah melatih diri untuk 20 tahun lebih, tetapi, berhadapan dengan Su Tau Kiam, ia sukar berbuat apa-apa, karena keduanya berimbang. Chow Heng kena dikurung 7 atau 8 musuh, benar ia bertenaga besar tapi gerakan kaki tangannya lambat, belum lama, goloknya kena disampok hingga terlepas. Su Tau Kiam berkelahi sambil saban perhatikan kawan itu, maka itu, ia lantas dapat lihat golok orang kena dibikin terlepas, ia jadi kaget, dengan gertakan serangan terhadap Hang Lun, terus ia loncat mundur, akan hampirkan kawannya, guna bantu kawan ini. Chow Heng sendiri tidak gentar walaupun goloknya sudah kena dibikin terlepas dari cekalannya, sebaliknya musuh jadi pandang dia terlebih tak mata. Begitulah satu musuh loncat membacok mengarah pundaknya. Ia tidak berkelit, ia malah maju akan mendahului, dengan tangan kiri ia tahan turunnya golok, dengan tangan kanan ia gempur tubuh musuh, atas mana penyerang itu terdampar mundur 45 tindak dan rubuh dengan pingsan. Apalacur ia pun kena injak tanah ceglok, tubuhnya sendiri turut ngusruk, terus jatuh. Adalah di saat itu, Su Tau Kiam meloncat untuk bantu kawannya. Ia sudah gertak Hang Lun, tetapi ia tidak tahu, jago Hang Wee Pang itu lihai sekali, selagi ia balik tubuh dan loncat, orang telah berlompat akan susul ia, dengan satu dupakan, ia kena dibikin jatuh ngusruk, sebelum ia sempat berdaya, beberapa penjahat tubruk ia, hingga sebentar saja ia kena ringkus. Sekarang adalah Siu Seng, yang kena dikepung. Ia berkepandaian tidak lemah, tapi ia dirangsak hebat, Hang Lun sendiri turut-turut tangan, maka selang tidak lama, setelah tenaganya berkurang, ia kena dirubuhkan, hingga ia pun ringkus sebagai Su Tau Kiam. Di saat itu, Lito Wihuliok Cip Nio, si jaga wanita, datang untuk berikan bantuannya, dia lantas minta dua orang tawanan itu diserahkan padanya, untuk diperiksa di Liok Kipo, guna mengetahui rencana pertolongannya Eng Jiao Wong, Hang Lun tanpa ayah lagi luluskan permintaan itu. Demikian, Su Tau Kiam dan Siu Seng telah dibawa ke Liok Kipo. Cip Nimo ada penggemar pelesiran, begitu melihat kegantengannya Su Tau Kiam, ia jadi ketarik, tidak siakan tempo lagi ia mencoba curi hatinya si anak muda, dengan akal ia leluh pemuda itu dengan anggur yang dicampuri obat untuk membangunkan napsu birahi. Dalam sepak terjangnya ini, ia leluasa, karena semua sebawahannya tunduk padanya dan tak ada yang berani membuka rahasia. Sebenarnya Hang Lun tahu siapa adanya Liok Cip Nio, ia melainkan tidak menyangka, dalam tempo pendek nona itu bisa main gila. Ia sedang menghadapi Eng Jiao Wong, ia jadi perlu pusatkan perhatian kepada musuhnya yang tangguh itu. Chow Heng telah terlepas dari tangannya orang jahat. Ketika ia rubuh, sehabisnya Su Tau Kiam dan Siu Seng ditawan, ia pun dicari, tetapi ia tak dapat diketemukan. Ia telah terjatuh ke dalam tempat yang berair, dan berlumpur, yang penuh dengan rumpu tinggi, syukur lumpurnya tidak dalam, rupanya air ngembeng di situ bekas turun hujan. Penjahat mundur sendirinya ketika mereka injak lumpur. Dan dalam gelap gulita, tidak lihat musuh itu. Maka itu si Smirono ini jadi terluput dari bahaya. Hang Lun masih mencari Eng Jiao Wong dengan Xia, maka ia terus menuju ke Liok Kipo. Ia pisahkan diri belum ada satu jam, ia tidak sangka capek lelahnya telah disiakan Cip Nio. Ketika ia sampai di rumahnya Cip Nio, ia tampak api sedang berkobar hebat, hingga ia jadi kaget. Ia tidak bisa berbuat suatu apa, karena ia tidak bisa serbu api. Selagi ia mengawasi, antara cahaya api, ia lihat satu orang, yalah Lo Boutian, sedang diajak bicara oleh musuh. Ia menduga apa yang dibicarakan, tentulah orang itu sedang dikompes, sebelum ia sempat pikir bagaimana ia mesti hadapi musuh, ia lihat Boutian dimerdekakan, maka ia tetapkan dugaannya. Segera ia menyusul, ia bisa lari pesat, cepat sekali ia sudah datang dekat. Hei, tahan! Apakah kau ialah saudara lo? Ia tanya sambil diam-diam ia siapkan sebatang piaw. Boutian dengar teguran dari pihaknya, ia merandek dan menoleh. Inilah ada apa yang Hang Lun inginkan, tangannya terayun, piawnya melesat. Boutian kaget, ia mencoba berkelit, tetapi piaw mengenai paha kirinya, sambil menjerit, tubuhnya sempoyongan, kemudian sambil menahan sakit, ia cabut senjata rahasia itu, hingga darahnya mun kerap keluar. Ia menyender di poho, ia tak dapat lari lagi. Ia jerih bukan main, karena ia kenali Hang Lun, tetapi ia menyangkal, untuk coba bebaskan diri, kemudian ia kata, Tuchu, hak apa kau punya untuk dibinasakan aku? Biar kau ada Hyo Chu dari pusat umum, tak dapatkah sembarang bunuh kawan sendiri? Boutian omong dari hal yang benar. Untuk kesalahan yang ia perbuat, Hang Lun tak berhak untuk lantas menghukumnya, untuk itu Tuchu ini mesti adakan. Himpunan dulu. Hukuman juga mesti dijalankan oleh Tuchu yang bersangkutan sendiri. Kau sudah berhianat. Boutian, kau masih banyak omong. Kata ia sambil tertawa menyindir. Kau telah jual Hong Bwee Pang, kau mesti dihukum picis, sekarang aku hendak bikin kau mati utuh, apakah itu bukan karena kemurahan hatiku? Hayo, kau bunuh diri atau aku yang turun tangan. Jangan mainkan tempo, atau aku terpaksa akan belek perutmu. Boutian sengit, dari jerih ia jadi nekat. Aku telah terjatuh ke dalam tanganmu, mana bisa aku mengharapkan pula jiwaku kata ia. Ia kertek gigi. Hang Lun, di neraka saja kita bertemu pula. Sebagai setan aku tak akan berikan ampun padamu. Demikian ada kata yang terakhir. Tapi ia belum harusnya terbinasa, di saat genting itu, Eng Jiao Wong datang. Ketua dari Hoa Yang Pei ini segera serukan lho Boutian, apabila kau menar hendak ubah diri, lekas pergi ke Lek Tio Ktong di Cheng Hang Po, Hoa Isiang. Boutian cerdik, maka dengan menahan sakit ia lantas kabur. Sebelum Hang Lun sempat berbuat apa karena ia tercengang atas datangnya musuh, Eng Jiao Wong telah hadapi ia dan kata sayang dalam usiamu ini, kau tidak bisa menimbang, kau tak dapat bedakan antara kejahatan dan kebaikan. Mana kau berhak menjadi Eng Hiong dalam kalangan Kang O? Lekas kau serahkan perempuan cabul itu padaku. Aku adalah Hong Tzu Leong, aku sungkan tanam bibit permusuhan, tetapi jikalau kau tidak dengar nasihat, kematian sudah ada di hadapanmu sekarang. Eng Jiao Wong, tua bangka Hang Lun balas mementak sambil menuding. Kau terlalu andalkan bugamu, kau terlalu jumawa, hingga kau tak lihat mata lagi pada dunia. Justeru saat kematianmulah yang telah berada di depan mata. Aku, Tuyahun So Hang Lun, sudah lama nantikan kau. Hayolah kau terima kebinasaanmu. Sahabat, jangan kau adu lidah kata Eng Jiao Wong sambil bersenyum mewah. Mari, di bawah tangan kita, kita memberikan keputusan. Setelah mengucap, Ong Tzu Leong maju mendekati. Jikalau Hang Lun hormati aturan kaum Kang O, dia mesti segera letaki goloknya, atau sedikitnya dia mesti tanya, apa pihak lawan bersedia tangan kosong lawan senjata tajam? Dengan majukan pertanyaan, dia tak akan hilang muka dan dapat keuntungan menang di atas angin. Tapi ia kandung maksud jelek, keras keinginannya akan rubuhkan musuh ini, guna angkat namanya sendiri, dari itu, tanpa kata apa ia pun maju, dengan goloknya ia membacok dada. Eng Jiao Wong nyamping ke kiri, dengan lantas ia totok jalan darah kiok tai hiat dari tangan kanannya lawan. Bacokannya Hang Lun ada bacokan gertakan tapi bisa diteruskan apabila musuh kena digertak, ia memang licin sekali, sekarang dia lihat dia diserang, segera ia menyabet balik dengan babatan Chong Leong Kui Ye He atau naga pulang ke laut, karena ia menyamber sambil mendek, ia mengarah kedua kaki musuh. Dengan loncatan Njotan Cimpe Ong Lian Hoan atau maju beruntun, Eng Jiao Wong mencelat tinggi dan jauh ke belakang penyerangnya itu, di sini ia putar tubuh seraya sebelah tangannya menyamber bahu kanan musuh. Hang Lun insaf ancaman bahaya begitu lekas ia membabat tempat kosong, segera ia terus mendekam lebih rendah seraya putar tubuhnya, kaki kirinya dimajukan, lalu sambil memutar, ujung goloknya ditikamkan ke perut lawan, serangan siapapun tak mengenai sasarannya. Eng Jiao Wong melakan diri sambil berlompat ke kiri dalam gerakan ular naga jumpalitan Kuai Bong Hoan Sin, dengan begitu, ia pernahkan diri di belakang di sebelah kanan lawan, hingga leluasa ia untuk hajar bebokong bagian kanan musuhnya itu. Tua bangka, pergilah ia berseru selagi lima jarinya mengenai sasarannya. Hang Lun pandai ilmu lemas dan keras, meskipun ia tidak melatih ilmu duktiar P.O. Usan baju cita besi tidak sembarang tenaga kepalan mampu lukai padanya, akan tetapi sekali ini ia menghadapi ketua dari Hoa Yang Pei, ia mendapat lawan yang tangguh. Pun, orang punya kegesitan ia tak dapat lawan, jikalau tidak, pasti ia keburu berkelit atau menangkis. Begitulah, menyusul sampainya tangan musuh, ia keluarkan jeritan tertahan, tubuhnya sempoyongan, hampir saja ia jatuh musruk. Ia pun rasai kepala dan hatinya berhawa panas. Hektometer tua bangka Eng Jiao Wong kata sambil tertawa. Dengan kepandaian macam ini kau berani malang melintang di dunia Kang O, memandang enteng kepada siapa juga? Pergilah, aku ampunkan jiwamu. Keringat dijidatnya Hang Lun menetes turun, ia mendongkol bukan kepalang. Persenanmu ini, sampai mati pun aku tak akan lupakan kata dia sambil menyengir. Di belakang hari kita nanti bertemu pula. Tanpa tunggu jawaban lagi pemimpin Hang Wee Pang itu putar tubuhnya, untuk berlalu dengan cepat di antara tanah ladang. Eng Jiao Wong antar orang pergi, ia lebih pikirkan muridnya, maka segera ia kembali ke Liu Kipo akan tengok Liu Tong dan Chu In Em Chu. Ia lihat bagaimana api masih berkobar, ia tidak dapatkan kawannya, maka, percaya kawannya itu sudah pergi ke Sin Li Hang, ia lantas menyusul. Ia berlari dengan cepat dengan guna ilmu lari keras kengkeng Te E Chiong Sud, tapi sambil lari ia berbareng memasang metu dan telinga. Ia perhatikan tanda rahasia jalanan, dari itu, ia tidak tersesat jalan. Dalam tempo yang cepat ia sampai di puncak Sin Li Hang, puncak malaikat perempuan. Ia dapatkan banyak pohon kayu besar, yang daun dan cabangnya menerbitkan suara berisik karena tiupannya seng angin. Dari tempat di mana ia berhenti, Eng Ji Awoi Ik lihat jauh sepanahan di depannya ada puncak belasan tumba lebih tinggi, kebetulan di sana ada tertampak beberapa bayangan, ia segera menghampirkan. Ia belum tahu bayangan itu ada pihaknya atau bukan, ia berlaku hati-hati. Di saat ia hendak perhatikan orang punya wajah muka, tiba-tiba datang pertanyaan dari pinggiran Ong Supe di situ. Tanda petik. Siapa? Eng Ji Awoi Ik balik menegur sambil menoleh. Pertanyaan itu datang dari pepohonan lebat Supe, aku siusian datang memapak, sahut suara yang ditegor, yang sudah lantas muncul, yalah muridnya Chu In Em Chu. Bagaimana, apa belum dapat ketemui kuil itu? Tanya Eng Ji Awoi Ik. Sudah, Supe, itulah di sana, di seberang, sahut siusian. Supe lihat itu solokan yang lebar, guruku dan Ban Loosu. Bisa lewat di situ dengan leluasa, aku tidak. Untuk seberangi itu, di sini ada jembatannya tetapi tadi, waktu Liu Chit Mio sampai di sini, dia telah angkat ke seberang, maka Ban Loosu mesti pasang dahulu, untuk aku lewat. Tadi Ban Loosu lihat samar pada Supe, untuk menegasi dan memapakinya dia perintah aku. Rupanya Supe berhasil sinkirkan penjahat tua tadi? Tanda petik. Aku telah lukai dan antap dia kabur, jawab Eng Ji Awoi. Dia adalah Tuyahun Sohanglun. Setelah kata begitu, Eng Ji Awoi ajak murid pendeta itu pergi nyeberang. Jembatan, yang dipanggil jembatan terbang terbuat dari potongan papan, yang disambung dan dipasang kepada dua helai rantai besi. Diseberang, mereka lantas disambut Chu In dan Li Utong. Apa Suheng sudah sinkirkan kepala penjahat itu? Chu Inem Chut tanya. Dia telah dilukai dan dilepas pergi, Sahut Eng Ji Awoi seraya ia berikan keterangannya perihal Hang Lun lihat licinnya Lito Huliok Cip Nio, Suheng, kata Chu In kemudian. Melihat pengaturannya di sini terang dia telah melakukan kebusukan bukan baru saja. Coba tidak ada itu penjahat Silo, tidak dapat kita cari sarangnya perempuan cabul ini. Eng Ji Awoi manggut untuk membenarkan Nia Kowitu. Sekarang mari kita pergi ke kuilnya perempuan busuk itu. Li Utong mengajak tempat ini-ini ada asing bagi kita, kita menanti jaga supaya dia tak terlolos lagi. Chu In manggut. Marilah ia menjawab. Berlima mereka maju. Kepentingan membuat mereka tak perhatikan pula empat murid mereka, yang ketinggalan di belakang. Mereka bertindak dengan cepat. Cepat mereka mendekati sebuah tembok pekarangan merah yang dikurung pepohonan yang liu. Luas pekarangan ada kira satu bau. Baik kita masuk dengan berpencar, Li Utong usulkan kepada Suhengnya. Baik kita pecah tiga saja, Chu In nyatakan. Biar Siu Seng dan Siu Sian berjaga di luar. Kita sendiri akan berkumpul di ruangan Siantong. Eng Ji Awoi mutpakat, Maka mereka lantas berpisahan Chu In ke belakang, Tu Liyong ke timur, dan Li Utong ke barat. Dengan pedang di tangan masing-masing Siu Seng dan Siu Sian memasang metu di luar beliau. Dengan pedang di tangannya Chu In M Chu loncat naik ke tembok. Dari sini ia memandang ke dalam kubil itu punya taman bunga. Pekarangan dalam sangat sunyi. Dengan potongan puing ia menimpuk ke tanah baharulah ia loncat turun. Ia jalan di antara pohon bunga, sampai di ujung taman di mana ada sebuah pintu berdaun dua. Di sini pun keadaan sunyi sekali. Dengan pelahan daun pintu ditolak terbuka, memperlihatkan sebuah kuil yang terdiri dari beberapa kamar atau ruangan kecil. Pertama ia hadapi sebuah kamar seperti dapur. Di ujung kamar ini, dari sebuah kamar kecil, menyorot sinar terang, kamar lainnya gelap petang. Dengan mengentengi tindakannya, Chu In hampirkan kamar Im untuk pasang kuping. Ia dengar suara yang pelahan sekali. Segera ia mengintai di jendela kamar itu. Diperlengkapi satu pembaringan kayu, sebuah kursi, sebuah meja atas mana ada satu pelita. Pembaringan dan kursi sudah bobrok. Di atas pembaringan duduk numprah seorang perempuan tua yang berumur kira 70 tahun, rambutnya sudah putih semua, kulitnya keriputan. Ia pakai pakaian biru. Ia duduk sambil tunduk tapi mulutnya kemak kemik, karena tangannya buat menerantai biji tas B, terang ia sedang liamkeng. Ketua dari si Gak Pei terhibur melihat orang sujud kepada agama, terutama orang berada di tempat buruk itu. Ia merasa beruntung tidak sembrono turun tangan. Ia percaya, dia itu adalah bujang tuannya Liok Cip Niu yang matanya picak sebelah. Selagi Chu In hendak putar tubuhnya untuk lihat lain kamar, ia dengar tindakan kaki di ujung pintu pojok. Segera ia loncat naik ke atas rumah. Lantas ia lihat satu anak perempuan umur 4 atau 15 tahun, yang rambutnya terkepang dua, memakai celana dan baju pendek yang sepan, tangannya menadah nenampan. Baharu sampai di muka jendela nona itu sudah perdengarkan suaranya. Eh, picak, kenapa kau padamkan api di dapur? Apakah kau hendak cari mampus lagi? Tanda petik. Sinyonya tua, dari dalam kamar, sudah lantas menyauti apa? Api padam? Aku tidak tiup itu. Barangkali minyaknya kering. Nona Eng, jangan berisik. Berbuatlah baik pada si picak. Nanti aku nyalakan pula api itu. Jangan kau ngaco menegur si nona, yang agaknya mendongkol. Memangnya siapa yang kurang berbuat baik terhadapmu? Jika tidak saban aku yang lindungi dirimu, tentu Cip Nio sudah peliharkan kau kepada anjing. Jangan kau berpura alim dan sujud, setiap hari liam keng saja, entah siapa yang kau sebenarnya caci maki. Kau bersujud, sebelah matamu picak, nanti dua matamu lenyap penerangannya. Ketungkulan ngoce, nona itu meleng, hampir saja nenampannya terbalik, lekas ia jalan terus. Si nyonya tua sudah lantas muncul dengan pelita di tangannya, ia jalan dengan pelahan, mulutnya terus memain ohmiye tsu hout. Entah dulunya aku berbuat jahat apa, di ini penjelmaan aku bersengsara begini macam. Eh, Nona Eng, tunggu, aku toh hendak ambilkan api untuk kau. Di sana tidak ada bahan api, siap kau mencari dengan raparepe. Justeru itu, si nona keluar pula dari dapur kemana tadi, ia sudah lantas masuk. Tua bangka harus mampus, ia mendumel. Nyata, hatimu pun picak. Bahan api tidak ada tapi di perhatian, barannya masih ada. Dia keluar dengan sebuah teh kan kecil yang terisi air mendidih, dia dekati si nona. Dia ternyata berhati kejam, tahu ia kucurkan air panas di tangannya nona itu. Aduh si nona menjerit, kaget dan sakitnya bukan main, hingga pelitannya lantas terlepas dan jatuh. Oh, Nona Eng, kau keterlaluan, kata ia kemudian, seraya usut tangannya. Kau tahu, Seng Buddha ada mahasuci, kau nanti dapat kutukannya, suaranya ada lemah sekali, tandanya ia sangat bersedih. Tapi si nona bersenyum dingin. Apa, kutukan? Aku tak percaya, kata ia. Seng Buddha tak punya kesempatan untuk dengarkan oceanmu, akan perhatikan urusan tak keruan. Dan ia ngeloyor pergi sambil tertawa puas. Cua In memuji. Kau terlalu, nona kecil, kata ia dalam hatinya. Kau sangat menghina pada orang yang beragama. Lantas ia loncat turun pula. Nona itu, sambil menangis pelahan, bertindak dengan sukar, karena pelitanya padam. Orang bersengsara, tahan, kata Cuin, yang muncul dengan tiba-tiba di depan orang. Nona itu kaget, hingga ia keluarkan seruan tertahan. Ia ada sangat bersusah hati, hingga timbul pikiran pendeknya untuk bunuh diri saja. Ia mundur tapi kakinya lemas, ia lantas rubuh, syukur si Nia Kou tua itu buruk pegang tubuhnya. Kau jangan takut, Cuin menghibur. Aku berkasihan terhadapmu yang tersiksa, aku akan wakil kantian menjalankan hukuman bagi yang berdosa. Lito Wihu ada sangat jahat, dia bakal segera terima pembalasannya. Di sini dua butir obat, yang satu kau minum, yang satu pula untuk kau pakai mengobati lukamu bekas kebakar, kau akan lekas sembuh. Nia Kou ini merogos akunya, benar ia membagi dua butir pil. Entah kau Dewi apa sudah mengasihani aku, katanya Tua itu dengan sangat bersyukur. Sudah, jangan omong saja, pergi kau obat lukamu, kata Cuin, yang terus berlalu dari situ. Ia naik ke atas genteng, ia pergi ke tengah, baharu ia sampai, dari arah timur loncat naik satu orang, yang ia kenali adalah Ban Liutong. Kenapa En Chu baharu sampai? Kenapa kau terlambat? Siok Beng Sin Ie dulu menanya, dengan suara pelahan. Aku terhalang oleh si Nenepi Cak, Sahut Cuing, yang ceritakan pengalamannya di kamar dapur. Aku telah masuk bersama Ong Suheng, kata Liutong. Syukur kita tidak percaya sepenuhnya pada penjahat Si Lo Witu. Lito Wihu lari kemari tak bersendirian, ia bawa empat konconya. Hal ini diketahui oleh Ong Suheng, semua mereka itu telah dibereskan. Boca itu kejam sekali, dia harus diajar adat. Suheng titahkan aku pasang metu di sini, aku mesti dengar pertandaan dari Suheng. Jadinya Su Tau Hianti tidak dalam bahaya? Cuin tanya. Liutong manggut. Kalau begitu, silahkan Lo Oso tetap menjaga di sini, kata pula Cuin, yang terus maju ke depan, hingga ia melihat tiga kamar di sebelah utara, ada jalanan di timur dan barat. Di samping tembok pekarangan ada satu kamar kecil. Cahaya api terlihat terang di kamar utara itu. Ia pergi ke arah utara itu, hingga ia tampak Eng Jiao Wong sedang mengintai di jendela. Ia loncat menghampiri. Eng Jiao Wong dengar suara, biar bagaimana pelahan sekalipun. Ia menoleh. Melihat Nia Kou itu, ia menggapai. Ketika Cuin sudah datang dekat, ia menunjuk ke jendela. Cuin hampirkan jendela, ia membuat satu lubang, lalu ia mengintai ke dalam. Bukan main gusarnya, apabila ia lihat pemandangan di dalam kamar itu. Itulah kamarnya Liok Cip Niu. Namanya saja tempat itu kuil, tapi kuil melainkan apa yang kelihatan dari luar, untuk pelabi saja. Di dalam, kamar ini ada indah luar biasa. Begitupun pembaringannya ke lambunya, spray dan bantalnya. Di atas pembaringan yang indah itu, Sutowukia merebah dengan hanya pakaian dalam. Dua budak pegangi padanya, dia seperti kehabisan tenaga melawannya. Si Nona, yang si nenek panggil Nona yang sebenarnya bernama Hangeng sedang siapkan dua bantal kepala sulam, Liok Cip Niu sendiri sedang bersolek di muka kaca di meja rias. Cahaya api datangnya dari lilin merah. Selagi Cip Niu tidak melihat, Hangeng main metuk kepada satu pelayan lain, ia tunjuk Cip Niu, ia tunjuk Sutowukiam, kemudian ia tunjuk jidatnya sendiri, tingkahnya sangat centil. Kawannya itu layani ia beraksi. Tiba-tiba Cip Niu menoleh, sepasang alisnya berdiri dengan segera. Ia pun jemput sebilah pisau belati dari dalam laci meja. Budak mau mampus, kau berani menggila. Ia membentak. Apakah kau juga ingin rasai daging gangsa kayangan? Baik, baik, besok aku nanti present kau masing-masing dua bacokan, berikut situ apicak, aku nanti lemparkan ke solokan gunung. Kedua budak itu kaget, keduanya lantas banting diri, untuk tekuk lutut. Tidak, kami tidak berani main gila kata mereka, yang ketakutan bukan kepalang. Hari ini ada Niu punya hari kegirangan, mustahil kami berani kurang ajar. Harap Niu ampuni kami, jikalau kami dibunuh, siapa nanti rawat ini Niu? Hari ini ada hari baik, tak berani kami menangis. Ampunilah, Niu. Sekarang sudah hampir jam lima, silahkan Niu beristirahat. Harap Niu tidak marahi kami lebih jauh. Baik, sekali ini aku kasih ampun pada kau sekalian, kata ia. Jikalau kau berani kurang ajar lagi, paling dulu aku nanti korek kedua biji matamu berdua, supaya kau jadi seperti si picak ia menguap, ia lempangkan pinggangnya. Hi, apalagi kau hendak tunggu? Lekas pergi. Terima kasih, Niu, kata kedua budak itu, yang berlalu dengan cepat sesudah mereka memberi hormat. Chit Nima bertindak ke pembaringan, akan awasi Sotou Kiam, muka siapa tidak kelihatan tedas, karena sinar api kealingan kelambu, dari itu, dia singkap kelambu itu. Sesudah ini, ia awasi orang punya muka, lalu ia membungkuk, kepalanya dikasih turun. Terang ia sangat tergiur dan ingin mencium pipi orang. Eng Jiao Wong telah menyaksikan sekian lama, ia kaget menampak sikapnya Chit Niu. Sejak tadi memang hatinya sudah panas. Ia tahu, Sotou Kiam berada di bawah pengaruh semacam obat pules, tidak aheran muridnya itu jadi tidak berdaya. Ia mengerti, nama Hoai Yang Pei akan ternodaji kalau perempuan cabul ini berhasil mengganggu muridnya itu. Chu In sendiri sudah hunus pedangnya bahna jemuh dan mendongkolnya. Maka itu, ia lantas membentak perempuan busuk, keluar kau untuk terima binasa. Bentakan itu disusul oleh gerakan tangan yang kuat pada daun jendela, hingga di antara suara nyaring, daun jendela itu rusak dan terbuka. Puas rupanya Nona itu mendengar orang punya ratapan, ia lemarkan pisaunya ke atas meja, dari hidungnya keluar suara menghina. Perempuan celaka, kau tak akan lolos pula. Chu In pun membentak. Kagetnya Liu Cip Nio bukan alang kepalan karena tegoran yang hebat itu. Ia telah mengharap sangat akan memiliki Sotou Kiam yang cakep dan gagah. Di Liu Kipo ia sudah gagal, ia rela meninggalkan rumahnya hangus terbakar. Ia merasa pasti di belakang hari ia akan sanggup berdirikan pula gedungnya itu, karena ia punya simpanan uang dan barang permata, yang ia sembunyikan di tempat yang selamat. Ia kabur dengan gendol Sotou Kiam, bersama ia ada turut empat konconya. Ia menyingkir ke Sinlihang, puncak di mana ia ada punya gedung yang terahasia. Ia tidak nyana bahwa musuh, ketahui sarangnya ini. Ia kaget tetapi ia tidak jerih, ia malah sangat gelusar karena gangguan itu, sambil kertak gigi ia meloncat ke meja akan menyamber pisaunya tadi, dengan itu ia kembali ke pembaringan. Ia jadi nekat, hingga ia berniat membinasakan saja Sotou Kiam supaya kalau ia toh tak bisa lolos, ia nanti binasa bersama si kekasih itu. Di saat Cip Mio ayun pisaunya, tiba-tiba di kolong pembaringan terdengar suara gedoh bukan, dari pembaringan yang terbentur keras, lalu dari ujung situ muncul seorang serba hitam, yang pakaiannya penuh lumpur, hingga dia mirip dengan satu hantu. Dia ini pun segera membentak perempuan celaka. Cip Mio kaget dan tercengang. Ini adalah hal yang ia tidak sangka-sangka. Orang tak dikenal itu menyamber tahkoan teh di atas meja, dengan mana ia menyambit si perempuan cabul. Dalam kagetnya, Cip Mio masih bisa menggunai pisaunya untuk menangkis, hingga tahkoan pecah dan airnya berhamburan, mengenai ia sendiri, juga mengenai mukanya Sotou Kiam. Tapi ia mengerti bahaya, ia tak tahu dalam kamar itu ada berapa musuh, maka tidak. Bersangsi lagi, ia loncat ke pintu. Karena kesusu, ia sampai tak sempat memadamkan api. Eng Jiao Wong dan Cip Mio sudah lantas kenali orang yang muncul dari kolong pembaringan, ialah Cip Heng Si Sembrono, siapa itu waktu sudah lantas hampirkan Sotou Kiam, untuk diangkat tubuhnya dan digendong, untuk ia bawa lari. Eng Jiao Wong melihat orang itu tak bersenjata, sedangkan tangannya memegangi Sotou Kiam apabila kesomplok dengan Cip Nio, si Sembrono ini bisa celaka, dari itu, sambil mendobrak jendela ia berseru Cio Heng, mari sini. Cio Heng mendengar panggilan itu, ia putar tubuhnya akan lari ke jendela, kemana ia meloncat untuk mabur keluar, tetapi ia sudah tidak ingat jendela rendah, ia menjerit aduh ketika kepalanya membentur balok jendela sebelah atas, hingga ia mundur pula dengan kesakitan. Tunduk berseru Eng Jiao Wong, yang lihat sepak terjangnya si Sembrono itu, sesudah mana, ia ulur tangannya akan cekal lengan kanan orang, untuk ditarik keluar. Sesampainya di luar, Cio Heng letaki tubuh Cio Hengnya itu, kemudian ia mengusut kepalanya. Hampir aku mampus, kata ia. Waktu itu, sambil berseru kemana kau hendak lari? Cio Heng M. Cio telah kejar Liu Chit Niu. Tidak ada niatan bagi si jagal wanita untuk melayani bertempur, tetapi orang punya lompatan ada gesit luar biasa, ia sudah lantas kecandak, maka, mau atau tidak, ia putar tubuhnya, terus ia serang Nia Kou tua itu secara sengit sekali. Cio Heng menangkis sambil teruskan menikam dada musuh begitu lekas ia dapat telakan tikaman lawan, pedangnya berkelebat berkeredepan bagaikan halilintar. Dalam ibuknya Liu Chit Niemar menangkis, lalu dengan nekat, ia bikin perlawanan. Tapi ia seperti kena dilibat pendeta perempuan itu, yang guna ilmu pedang sacaplak Ciu Tian Kong Kiam, yang terdiri dari 36 jurus. Ketika itu, Ban Li Utong di atas genteng dan Eng Jiao Wong di bawah, sama bersiap. Siok Beng Sin Iep tahu pasti, Su Hengnya tak akan sudi layani bertempur dengan seorang perempuan, ia pun percaya perempuan cabul itu tak akan dapat meloloskan dirinya. Ia sendiri pun sama sungkanya untuk melayaninya. Pada jurus ketujuh, Liu Chit Nio serang Cui Nam Cui dengan tipu pukulan Ciau Hubun Loa atau tukang kayu menanyakan jalan, atas mana, Nio Kou Tua itu tarik pedangnya ke bawah, untuk diputar keluar, untuk segera dipakai membabat lengan lawan itu. Gerakan ini ada cepat luar biasa, sampai sia saja Liu Chit Nio segera tarik pulang senjatanya, tidak urung pisaunya itu kena tersampok keras hingga terlepas dari cekalan dan jatuh ke tanah sambil menerbitkan suara berisik. Berbareng dengan terlepasnya pisaunya itu, Cip Nio lompat jauhnya satu tumbak lebih, akan jauhkan diri dari musuh yang liahai itu. Dengan lompatan jumpali tanau cuho ansin atau burung elang membalik badan, Cip Nio mau ayun tangannya, atas mana, jarum rahasia Cip Seng Tau Kut Ciam Jarum. Tujuh bintang yang menembuskan tulang sudah lantas menyamber ke arah musuhnya. Walaupun Cui Ngu sedang mengejar, ia masih bisa lihat bergeraknya pundak musuh, menyangka pada senjata rahasia, ia mendahului doyongkan tubuh ke samping untuk berkelit. Senjata rahasia dari si jaga wanita merupakan bumbung yang muat tujuh batang jarum, yang ada pesawat rahasianya, apabila ditarik, jarum itu bisa melesat keluar menyamber, saling susul menurut kehendak hati. Karena halusnya jarum, suara menyambernya pun tidak ada. Demikianlah serangan itu, karena Cui Ngu mendahului berkelit, jarum yang kesatu telah dapat dikasih lewat dengan begitu saja, dan yang kedua, yang diarahkan ke dada, dipukul jatuh dengan sampokan pedang. Tatkala Cip Ngu hendak gunai jarum yang ketiga, hal itu telah membuat Ban Li Utong jadi gusar sekali, hingga ia sudah lantas menyerang dengan pelurunya, Kau Kang Leong Gan Chu, sambil ia berseru orang cabul, Awas! Jarang sekali Syok Beng Sini gunai senjata rahasianya ini. Ia baharu gunai apabila keadaan sangat mendesak atau berbahaya. Pun kali ini ia bukan serang langsung si perempuan centil, hanya ia hajar bumbung jarumnya perempuan itu. Liok Cip Nimo hampir menjerit karena peluru itu, yang mengenai jitu, telah mengenai juga ujung jarinya, hingga ia merasakan sangat sakit. Ia mengerti bahaya, ia hendak lantas melarikan diri. Sementara itu Cuin, yang telah dapat ketika, sudah mencelat ke samping musuh. Binatang, kau masih berniat lari? Menegur pendekta ini dengan bentakannya. Li Tau Huliok Cip Nimo insaf, tak dapat lagi ia menyingkirkan diri, maka segera ia buang ke belakang kedua tangannya, seraya hadapi lawannya ia katani ya kau tua, lekaslah kau habiskan jiwanya nyonyamu. Cuh Inam Cuh mengharapkan keterangan, tak ingin dia segera habiskan jiwa orang. Tapi untuk bikin orang tidak berdaya, sebaliknya daripada membabat atau menikam, ia menendang dengan tiba-tiba. Cip Nio rubuh bergulingan, setelah mana, ia ditubruk, terus dibelenggu dengan angkinnya sendiri yang Nio Kau tua itu loloskan dari pinggangnya. Ia diam saja, ia manda. Ban Liu Tong loncat turun dari genteng, bersama Eng Jiao Wong ia hampirkan ketua dari si gape itu. Di dalam masih ada dua budak buruk, berkata Cuh In. Mari kita masuk untuk sekalian dengar keterangan mereka. Ban Liu Tong sudah lantas masuk ke dalam kamar, yang sekarang telah jadi gelap, karena tak tahu kapan padamnya api. Karena itu, Eng Jiao Wong ambil ciakta yang ada lilinnya, buat disulut dan dibawa masuk ke dalam. Cuh In Am Chu bertindak ke dalam seraya menenteng tubuhnya Cip Nio. Cuh Heng, dengan Su Tau Kiam dipundaknya, ikuti gurunya. Ia tidak mau lantas turunkan Su Hengnya, yang ia khawatir nanti dibokong orang jahat. Su Tau Kiam telah sedar karena tersiram air teh, cuma kepalanya masih dirasakan berat. Matanya pun seperti lamur. Adalah setelah ia diturunkan ke kursi, baharu ia dapat beristirahat. Dua budak itu lenyap, tentu mereka kabur, kata Cuh In pada Eng Jiao Wong. Mereka ada bangsa budak, biar mereka kabur, jawab Ong Tu Liyong. Tapi Hang Eng kelewat kejam, aku niat hajar adat padanya, bilang si Nia Kau Tua. Eng Jiao Wong tidak bilang apa, ia hanya pergi uruti Su Tau Kiam dengan ilmu mengurut jalan darah Tu Yai Hiat Kue E Kiong Hoat, guna perbaiki jalannya darah di seluruh tubuh. Perempuan busuk, Ban Li Utong Tegur Cip Nio, kenapa musnah perasaan peri kemanusianmu, hingga lupa kau pada malu? Kau telah tertawan sekarang, apabila kau masih memikir hidup, lekas kau beritahukan di mana semunyinya kedua murid kami yang koncomu telah culik. Asal kau omong terus terang, kami nanti merdekakan kau, tetapi jikalau kau berlaku licik, kau tak akan dapat ampun lagi. Silahkan kau pilih, hidup atau mati. Cip Nio berniat menjawab, akan tetapi sebelum ia buka mulutnya, terdengarlah jeritan tolong dari arah belakang kuil itu, atas mana Eng Jiao Wong sudah lantas mencelat keluar rumah, untuk melihat ke sekitarnya, hingga ia tampak cahaya api yang berkobar. Ancu kata ia seraya melongo ke dalam, di sini masih ada sisa penjahat, mereka telah lepas api di belakang. Nanti aku lihat. Su Heng, lihat juga sinyonya tua yang picak, cuin pesan. Jagalah supaya dia tak jadi korban api. Eng Jiao Wong menyahuti, sesudah mana, ia loncat naik ke atas genteng. Ban Lo O Su, kata cuin kemudian pada Ban Li U Tiong, aku ingat pada empat penjahat yang tertawan Ong Su Heng, jangan mereka bisa kabur. Benar, Ancu, nanti aku lihat sahut syok Beng Sin Ie, yang pun segera berlalu dari kamar itu, untuk pergi ke depan. Ketika itu Su Tau Kiam, yang sudah mulai terang ingatannya, merasa malu akan dirinya sendiri. Di dekatnya, ia lihat su Tue-nya, Co Heng, yang macamnya tidak karuan, karena saudara ini masih berlepotan lumpur. Su Tue, kata ia, leherku kering sekali, tolong kau cari air di belakang, sekalian kau bersihkan mukamu. Co Heng menoleh ke muka kaca, ia lantas tertawa sendirinya. Maka lekas ia lari keluar akan cari sebuah tah keanteh, sehabis kasih Su Tau Kiam minum, ia pun terus cuci mukanya. Hampir berbareng dengan itu, Co Heng dengar tindakan kaki yang berat di atas genteng. Ia, percaya itu bukannya tindakan dari Ong Tu Leong atau Ban Li Utong, maka dengan diam-diam ia geser tubuh ke samping pintu, sambil bergerak, dengan ujung pedang ia padamkan lilin. Ia pasang mata. Dari dua penjuru genteng, timur dan barat, muncul masing-masing seorang dengan pakaian malam hitam, mereka loncat turun ke tanah, selagi menghampirkan kamar, satu di antaranya segera berseruhi, curin, kepala gundul, lekas keluar untuk terima binasa. Kawanan kurcaci berseru ketua si gak pei sambil ia loncat keluar. Dua penjahat itu, yang bersenjatakan golok, sudah lantas maju, menyerang dengan berbareng, akan tetapi, setelah si pendeta bikin perlawanan, mereka berlaku licik, mereka tidak mau berhadapan akan bentur senjata dengan senjata, terang sudah bahwa mereka hendak mengganggu saja. Chu Inem Chu telah pikir untuk tidak ingin menaruh belas kasihan lagi, akan tetapi kapan ia telah saksikan caranya orang berkelahi, ia segera insaf bahwa musuh sedang pancing dirinya, dalam mendongkolnya, ia teriaki, coheng coheng coheng, jagalah itu penjahat perempuan. Teriakan ini disusul dengan munculnya satu orang dari tembok barat, cepat sekali ia ini lari ke jendela, begitu ia sampai, tangannya diayun ke arah kamar, menembusi jendela, menyusul mana, terdengarlah seruannya coheng si semibrono kurang ajar.